Halo apa kabar semuanya Ketemu lagi bareng saya Tapi Pak Bakar Nah untuk video kali ini Saya ingin berbagi informasi Kepada Anda Yang membutuhkannya Mengenai persiapan Sebelum memulai budaya ular Jerman Oke jadi Video kali ini Saya akan berjudul Persiapan ya Persiapan Sebelum Memulai Budidaya Ular Jerman Nah apa saja persiapannya Yang pertama yaitu Kandang Kandang Yang kedua Bibit Yang ketiga Pakan Nah dalam video Yang kali ini Yang akan saya bahas Disususkan yaitu mengenai kandang Menih kandang ya Kandang disini Bisa berupa estimasinya Biaya apa Alat-alatnya Yang pertama Yang dibutuhkan yaitu adalah Papan Papan ukuran berapa Ukuran Ukuran Apa ya Satu meter Satu meter ya Kemudian Setelah papan Solasi Yang ketiga Meteran Yang keempat Martil Kemudian Paku Dan sejenisnya Dan lain-lain Nah untuk lebih jelasnya Saya akan Bahas Melalui Video yang berikut ini Nah untuk persiapan yang pertama Yaitu papan Papan Disini Yang digunakan adalah Papan keras Bisa papan mahoni Jati Atau Mini Dan yang lain-lain Bahan yang selanjutnya Yaitu Solasi Yang berwarna coklat Jadi Fungsi solasi Disini Yaitu untuk menutupi Bagian dalam kotak Dengan solasi Tujuannya Yaitu Agar Sekotak Itu licin Jadi Ulat cermanya Tadi tidak bisa naik Gitu Yang digunakannya Lebih dari Lima Untuk modal Relasinya Solatif Selanjutnya Serut Terhulu Bahan papan Yang ada Menggunakan Selanjutnya Agar Papan Bersih Kemudian Rapi Dan Memudahkan Nanti penempelan Suasinya Lalu Dilanjutkan lagi Dengan Lalu Pepan Serut Diukur Sesuai ukuran Yang Dibutuhkan Kemudian Dikerikaji Dipotong Satu persatu Sampai Semuanya Selesai Selanjutnya Tinggal Dipentuk Kotak Dipaku Dan Melangkah Terakhirnya Menggunakan Triplek Bawahnya Nah Seperti gambar Seperti video Berikut Seperti itu Disitu Menggunakan Alternatif lain Selain Menggunakan Solasi Yang itu Menggunakan Triplek Melamin Cuman Untuk Biayanya Sedikit Agak mahal Dibandingkan Dengan Solasi Dan Saya sangat Menyarankan Yaitu Sebaiknya Menggunakan Solasi Bahan Saja Solasi Solatif Daripada Menggunakan Melamin Dan Itu Kotak Yang Sudah Jadi Ukurannya 100 Ke 80 cm Oke Sampai Disitu Dulu Video Mengenai Video Singkat Mengenai Cara Pembuatan Kandang Ular Jerman Semoga Video Singkat Tersebut Dapat Bermanfaat Bagi Anda Yang Menyaksikan Oke Jangan Lupa Subscribe Di Channel Saya Topik Ab Youtube Dot Com Slash C Slash Topik Ab Apabila Ingin Ada Yang Danyakan Bisa Melalui Kontak Saya Yang Ada Di Deskripsi Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See you Bye 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 How I Let's Let's I Bye To